Kepala Kelompok Tentara Bayaran Grup Wegner Rusia ZFKD Prigozhin marah kepada Penteri Pertahanan Rusia Sorgho Soegov Hal ini karena pasukan yang tak muncul di pasok senjata Dikutip dari tribunjus.com pada Sabtu 6 Mei Prigozhin mengancam Wegner akan mundur dari Bahmun pada 10 Mei mendatang Ia mengunggah video kemarahannya kepada Penteri Pertahanan Rusia Sorgho Soegov pada Jumat 5 Mei Bos Wegner itu telah berulang kali meminta lebih banyak akunisi kepada Kementerian Pertahanan Rusia Namun sampai sekarang tak muncul di pasok Dalam video ditunjukkan ia menandaskan pasukannya telah rela mati demi perempuan makhluk untuk Rusia Tetapi pada minggu lalu ZFKD Prigozhin mengatakan kekurangan senjata Wegner dapat memusnahkan pemimpin dari Ukraina Dilansir dari The Musco Times, Kepala Wegner itu mengatakan pasukannya telah kehabisan persegihan Sampai hari-hari terakhir Pertempuran di Bahmut makin alat kala Ukraina menyatakan tetap mempertahankan kota tersebut Terlebih, Ukraina di bangku senjata pasukan dari Sekubaran dan Amerika Serikat Kini ZFKD Prigozhin mengatakan pasukannya telah 10 juta tinggal di Bahmut sampai 10 Mei Yang mengungkapkan kekurangan akunisi justru merugikan pasukannya Sebagaimana diketahui Wegner telah mengambil peran utama dalam pertempuran untuk kota Bahmut di Ukraina Timur Sejak musim panas 2022